Jangan lupa like, share dan subscribe channel channel youtube berita trending menginformasikan Gus Samsudin belaga ODGJ, pesulap merah justru kebanjiran jok Gus Samsudin diduga hanya pura-pura mengalami gangguan jiwa demi mendongkrak popularitas Video terbarunya soal diduga ODGJ memang sudah ditonton sebanyak 600 ribu kali lebih di youtube Gus Samsudin sepertinya sengaja membuat dirinya terlihat berbicara sendiri hingga berteriak histeris Saat hendak ditenangkan, ia bahkan melawan karena diduga demi tampak nyata Dalam video, beberapa tingkah Gus Samsudin yang di luar nalar dapat dilihat seperti memakan sisa makanan yang berantakan di lantai Berkeliling sambil menenteng bangke tikus pada malam hari dan rebahan di tanah saat hujan hanya dengan memakai sarung Sampai kini belum bisa dipastikan apakah Gus Samsudin benar-benar mengidap gangguan jiwa atau tidak Terpantau belum ada keterangan resmi dari keluarga suami Lida KDI tersebut Aku wes waras cah, aku wes warah, aku sudah sembuh gaes, aku sudah sembuh Ucap Gus Samsudin sambil bercanda pada akhir video yang memperlihatkan dirinya diduga ODGJ Kabar Gus Samsudin diduga ODGJ lantas menyeret pesulap merah atau Marcel Radival Rivalnya saat berseteru atas kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian Bagaimana kabar pesulap merah di tengah kabar Gus Samsudin diduga mengalami gangguan jiwa Perbedaan nasib terlihat antara Gus Samsudin dan pesulap merah Bila Gus Samsudin diduga pura-pura gila saat ngonten demi viral, pesulap merah justru sibuk kebanjiran job Pesulap merah terakhir kali mendatangi acara musik di salah satu stasiun TV hingga berkolaborasi dengan Varel Prayoga Ia juga masih aktif sebagai bintang tamu di beberapa kanal Youtube Mengetahui Gus Samsudin diduga pura-pura gangguan jiwa dalam konten terbaru, pesulap merah angkat bicara Menurutnya, Gus Samsudin hanya akting, katanya, dia, Gus Samsudin, jadi gila sekarang Jadi ODGJ katanya, saya juga gak tahu itu benaran atau akting doang Kan selama ini kontennya akting doang, kata pesulap merah pada Sabtu, 17 per 12 Yang konten tarung sakti sama dukun kan selama ini akting-akting doang, setting-settingan Dia pun mengakui, bohong-bohongan doang, lanjutnya Selain itu, pesulap merah menduga Gus Samsudin pura-pura menjadi ODGJ hanya untuk menghindari hukuman penjara Nah, saya gak tahu nih, ODGJ ini settingan dia juga atau benaran, atau untuk menghindari penjara Karena kan salah satunya untuk menghindari penjara, jadi ODGJ, paparnya Mungkin ada yang sudah diproses, akhirnya dia mikir, bagaimana caranya biar tidak dipenjara Jadi ODGJ sajalah, gitu mungkin ya, atau mungkin dia benaran ODGJ saya juga gak tahu Ujar pesulap merah Sebelumnya, Gus Samsudin memang dilaporkan para korban pengobatan spiritualnya yang merasa tertipu Tak hanya itu, Gus Samsudin juga dikabarkan akan dilaporkan pesulap merah ke polisi Demikianlah konten ini kami sajikan Jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe Sub indo by broth3rmax